Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kepanjikan Rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai saya berkakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari Lering Gudung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Rabu malam, tanggal 8 Juni 2022. Masih terkait dengan geger moernya pengibaran bendera HTI pada sebuah acara deklarasi dukungan terhadap Alis Basudan sebagai Capres 2024. Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang bernama M. Taufik, anggota DPRD dari Partai Gerindra. Tetapi, enggak tahu nih, M. Taufik telah diputuskan secara resmi oleh anggota Dewan Kehormatan Partai Gerindra, dipecat, dicopot dari jabatannya kemarin, baru sehari yang lalu, ya ini tanggal 7 Juni 2022. Jadi, enggak tahu nih, hari ini dia mewakili siapa atas nama partai siapa. Nah, M. Taufik ini mengatakan, menanggapi kisruhnya bendera HTI pada acara tadi pagi di Jakarta. Dia mengatakan bahwa ada pihak yang sengaja menjatuhkan Anis dengan forum tersebut, di dalam forum tersebut. Nah, ini akan saya tanggapi ini ya, untuk M. Taufik. Menurut saya tidak ada yang menjatuhkan, Pak Taufik, tidak ada yang menjatuhkan Anis Basudan dengan adanya klaim, dukungan dari kelompok ex-HTI, ex-Napiter, gitu ya, yang memang disebutkan sendiri oleh mereka. Menurut saya, itu bukan sedang menjatuhkan Anis, tidak ada. Tetapi, bahwa Anislah yang menjatuhkan dirinya sendiri, bersama mereka. Jadi, bareng-bareng, bersama-sama dengan sadar, menjatuhkan diri sendiri dari dunia politik di belantara Nusantara ini. Belantara Nusantara yang memang memiliki ragam agama, budaya, bhinneka tunggal ika. Nah, kalau sadar akan eksistensi bumi Nusantara yang berbhinneka ini, mestinya Anis jangan dekat-dekat dan jangan mau dikooptasi oleh kelompok mereka. Tetapi, beberapa video jejak digital menunjukkan secara tegas, bahwa Anis memang sangat agrab dengan kelompok mereka. Dengan orang yang selama ini menggauhkan hilafah. Dengan artis astris hijrah yang dididik oleh pentolan salafi wahabi, yang punya visi misi hilafah. Jadi, tidak ada yang mau menjatuhkan Anis, Pak Taufik, ya. Tetapi justru Anis sendirilah yang dengan sadar menjatuhkan dirinya sendiri di tanah Nusantara ini. Mengapa saya katakan dengan sadar, apa Anis Basudan, sekali bergubernur DKI Jakarta yang ingin nyapres, tidak tahu tentang seperti apa Indonesia, tidak tahu tentang Indonesia isinya seperti apa. Apakah Anis penduduk baru di Indonesia, sehingga tidak tahu, tidak paham peta politik tanah air ini yang penduduknya beragak. Nah, kalau dia tidak tahu, kemudian dekat-dekat dengan kelompok mereka, kemudian bilang ada yang mau menjatuhkan Anis, menjermuskan Anis, itu masuk akal. Lalu, Anis tahu kok. Tidak tahu apakah memang bagian dari mereka, atau memang... Termasuk Anda juga, Pak Taufik, mohon maaf, Anda juga orang Jakarta, tinggal di Jakarta, malah melintang di dunia politik, DKI Jakarta sudah lama, menjadi kutuloncat partai politik, pernah menjadi anggota partai keadilan. Partai Golkar, Partai Gerindra, walaupun kemudian dipecat, masih sangat hangat, dipecat dari Partai Gerindra, karena dinilai gagal memimpin Gerindra, pasti harusnya tahu lah, sepak terjang Anis Basudan, sejak pilkada 2017 sejak lalu, siapa yang mendukung Anis? Bagaimana cara berkampanyenya? Bagaimana tentang herup piku kampanye di masjid? yang kemudian sangat populer dengan istilah gubernur jadi karena kampanye jualan ayat dan mayat? Lapa Anda nggak tahu di mana selama ini? Kalau kemudian ujung-ujungnya, ujuk-ujuk, tiba-tiba menuting orang, bahwa ada yang mau menjatuhkan Anis, dengan dukungan dari kelompok SHTI, kelompok Ormas Terarang, ada bendera HTI, mantan Napi Ter, lo memang kenyataannya seperti itu kok, bilang ada yang menjatuhkan, kalau ada yang menjatuhkan Anis, jangan menuduh orang lain, Anislah memang yang selama ini dekat dengan kelompok mereka, lo Anda nggak tahu? Masa orang Jakarta nggak tahu gimana, saya yang dari Banyumas, di pelosok Banyumas, di lereng Gunung Selamat, dari sini aja kelihatan, tahu dengan jelas kok, pahala nuduhin orang lain mau jatuhin Anis. gimana sih? Sudah paham Pak Taufik? Makanya pantas sampai yang dipecat dari Partai Gerindra, karena tidak paham peta politik, tidak paham dengan apa yang terjadi di kota Anda. Anda, saya gambarkan ya, Anda hidup di sebuah wilayah, di tengah hutan, di kanan-kirinya, dikelilingi banyak harimau, banyak ular, banyak kadal, banyak binatang buas. Anda tahu, nah tiba-tiba saudara Anda, teman Anda, diterkam oleh harimau, sementara saudara Anda memang setiap hari dekat-dekat dengan harimau, perkawan, berteman dengan ular, dengan kadal, dengan binatang jahat, yang lain, lalu Anda tiba-tiba menuding ada pihak yang mencelakai saudara Anda, lalu ini goblok namanya, memang saudara Anda yang setiap hari berdekatan, bergumur, berbaur dengan mereka, ya wajar, kalau kemudian, diterkam, dicapelong bahaya, Pak Taufik, ya, sini main ke Banyu Mas, kita kasih tahu, tenang, karena sejak lereng gunung selamat, terima kasih, Wallahualmuwafiq, ila akubitwarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, NKRI, harga amati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!